Assalamualaikum sahabat, semoga sehat selalu dan dipancarkan rizkinya. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk info terbaru lainnya. Hari ini kami update berita terbaru tentang mengapa janda lebih menggoda mungkin pertanyaan ini pernah terbersih di benak Anda. Untuk menjawab rasa penasaran Anda, simak video ini sampai habis ya. Janda adalah sebuah kata yang selalu punya konotasi berbeda di benak tiap orang. Meski kini mulai banyak pihak yang berusaha menetralisir makna istilah janda, tak sedikit lelaki berotak nakal yang masih merasa janda adalah sarang godaan. Di Indonesia sendiri, janda dianggap punya daya tarik tersendiri oleh banyak orang. Kenapa janda bisa dianggap lebih menggoda? Berikut beberapa alasannya. 1. Lebih Dewasa Alasan janda lebih menggoda yang pertama adalah kedewasaan. Sebagian besar laki-laki mengaku punya preferensi pasangan yang lebih tua atau lebih dewasa, dan janda seringkali sudah pernah menjalani kehidupan sebagai istri yang membuatnya tertempa dalam membina rumah tangga. 2. Mandiri Alasan janda lebih menggoda yang kedua adalah kemandirian. Karena sudah pernah hidup sendiri setelah ditinggal pergi atau mati sang suami, janda punya sifat yang mandiri dan bisa berdiri sendiri tanpa bantuan lelaki. Kualitas inilah yang membuat tak sedikit pria mengejar janda, karena mereka tak terlalu butuh dimanja dan bisa membantu menyokong rumah tangga. 3. Berpengalaman Alasan janda lebih menggoda yang berikutnya adalah pengalaman. Tak beda jauh dengan poin pertama, janda sudah pernah menjalani kehidupan sebagai seorang istri. Pengalaman tersebut tentu telah mengasah beberapa pengalaman seperti memasak, mengatur rumah, mencari rezeki, hingga urusan ranjang. 4. Lajang Alasan janda lebih menggoda yang terakhir tentunya status. Dengan berbagai pengalaman dan kepiawaian yang dimiliki seorang janda, faktor yang membuat mereka banyak dikejar lelaki adalah status lajang yang disandang. Bagi banyak lelaki, tak setiap hari bisa bertemu perempuan dengan kualitas seorang istri dan ibu yang bisa didekati tanpa takut babak belur. Demikian info terbaru hari ini. Jangan lupa dukung kami terus memberikan kabar terkini lainnya dengan like dan subscribe. Terima kasih.